Halo teman-teman, disini ada sebuah speaker merek Lawega teman-teman Kerusakan speaker ini mati total, coba kita on kan Nah biasanya disini ada lampu berwarna biru ya teman-teman Kalau speaker ini kondisi bagus Disini mp3 nya juga tidak menyala ya teman-teman ya Dan disini bautnya sudah saya buka, tinggal buka gini aja doang nih Nah oke, langkah pertama yang perlu teman-teman cek adalah Piusnya teman-teman ya, apakah putus mungkin? Kita ukur Oke, putus ya Kalau seperti ini, piusnya putus Teman-teman cukup membuka ini Power supply nya, tidak usah dibuka kabel semuanya Nah kita buka aja Cukup power supply yang kita buka ya teman-teman ya Nah ini Ini buka kabelnya Kemudian Kabel yang dari dalam juga dibuka nih Tinggal tarik aja teman-teman Ya kan Dan ada satu Satu lagi nih Ini kita solder ya Oke Kita langsung cek Oke teman-teman disini kita harus mengecek power supply ini dengan teliti teman-teman ya Seperti elko, dioda, piusnya tadi sudah jelas putus Dioda perangkaian primer Ada 4 biji Kemudian transistor Teruskan transistor ini C945 A733 945 Dan disini satu lagi A733 Kemudian dioda yang kecil ini Teman-teman harus ukur juga ya Oke Kita pastikan dulu Oke kita ukur pada bagian pius Memastikan lagi Oke Ini Tidak nyambung ya teman-teman ya Kemudian Pada bagian dioda kita ukur keempat-empatnya Dan kapasitor ini juga mau putus nih teman-teman Dia diparalel dengan dioda Jadi kita ukur aja Diodanya Ini dioda ya Balik Oke bagus Kemudian ini Dioda yang kedua bagus Oke bagus Ya Dioda ini Kondisi bagus Tidak ada yang bocor Dan tidak ada yang shot ya teman-teman Selanjutnya Kita ukur pada Elko Yang besar ini Ya Kita ukur positif negatifnya Oh shot teman-teman Kandas ya Ya shot Dan elko ini Berhubungan ke Transistor MOSFET Teman-teman Kita pastikan MOSFETnya kita ukur juga Kaki-kakinya kita ukur ya Oke Shot Gate Drain Sama source-nya Shot semua ya teman-teman ya Oke kita buka dulu nih Transistornya Kemudian kita coba ukur Apakah masih shot Pada bagian elko Teman-teman bisa perhatikan Multitesternya ya Oke Tidak shot lagi teman-teman ya Nah Sudah normal Nah pastikan lagi Dengan cara ukur Transistor FET ini Oke Shot Ini inilah penyebabnya teman-teman ya Shot Drainnya Shot Shot Ini shot teman-teman Sebelum kita ganti Transistor FET ini Ini sangat sensitif ya teman-teman Teman-teman sempat ada sedikit kebocoran pada Tegangan bias Maka Transistor FET yang baru Yang kita pasang akan jebol kembali teman-teman Makanya pastikan Kita ukur semua Komponennya sudah Tidak ada yang shot Kemudian kita pastikan lagi Tegangan pada bias Itu ada sekitar 6V Oke kita cek dulu Pada bagian transistor ini Transistor ini teman-teman ya Yang 945 dan 733 Oke Bagus Ini A733 Biasanya positif ya Kemudian ini Ini 945 Bagus Tidak ada bocor Satu lagi Yang ini teman-teman ya Transistor Ini A733 Disini Kok ada naik dikit ya Coba kita Lepas satu kaki Untuk memastikan Apakah memang Transistor ini bocor Nah tidak ada hubungan lagi Kita ukur lagi Oke Tidak apa-apa Transistornya bagus teman-teman ya Kita solder lagi Nah Kemudian Setelah kita cek semua Oh belum Masih ada yang belum kita cek Ini dioda yang kecil Oke 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 Ya jarum tester Menunjukkan Bagus ya Oke saya colokkan ke listrik ya Kita ukur Sudah ada 6,8V Teman-teman tuh Tuh 6,8V Oke Berarti Kita sudah bisa mengganti Transistor VETnya Dengan aman teman-teman Begitu teman-teman ya Oke teman-teman Disini saya sudah ganti Transistornya ya Transistor VETnya Saya pakai K2698 teman-teman Pengganti Transistor VET yang tidak Kelihatan tadi serinya Jadi saya pakai K2698 Oke Langsung kita solder ya teman-teman ya Dan perlu diingat teman-teman Di video Sebelumnya Saya sudah bikin Cara mengukur tegangan Yang ada di Gate Transistor VET ini ya teman-teman Kalian bisa lihat Tegangan disini Harus ada ya Caranya ada di video sebelumnya Kalian tonton disitu Karena Kalau kalian Tidak mengecek itu Takutnya nanti Tegangan di Bias untuk gate Tidak stabil Atau tidak muncul Itu akan menyebabkan Transistor VET anda Jebol terus Berapapun anda ganti Akan jebol semua teman-teman Jadi itu sangat perlu Diperhatikan ya teman-teman ya Supaya Tidak ada Mengalami kerugian ya teman-teman ya Nah ini Transistor VETnya Sudah saya solder ya teman-teman Nah disini Ambil sebuah lampu Lampu pijar ya Kita solderkan Pengganti Pius Kalaupun ada Circuit yang masih short Lampu akan Menyala terang Nah ini Kita pasangkan Sebagai pengganti Pius ya teman-teman ya Nah disini Dudukan Pius Ini Pius kita cabut Ini sudah saya ganti tadi Oke Nah begini Kita kasih kabel Disini satu setelah Saklar ya Ini Kita akan coba Apa ini power supply nya ya teman-teman ya Ini kita siapkan multitester Digital Saya langsung colokin listrik Perhatikan lampu pijarnya Nah Oke Sudah menyala ya Lampu pijar padam Berarti Sudah bagus ya teman-teman ya Coba kita ukur tegangan outputnya Dimana nih Elko nya Nah ini Disini Ada sebesar 32,8V teman-teman Oke Terlihat di multitester tuh 32,8V Dan yang disini 32,8V Oke Mantap teman-teman Itu pengganti IC nya ya teman-teman ya Coba saya cabut dulu Kita pastikan Apakah Ini panas Wuh Adem teman-teman Pas sekali cocok banget nih Tidak ada masalah ya Berarti Penggantinya adalah K2698 Oke teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Gulton Tutorial Oke teman-teman Sudah menyala ya Sudah hidup teman-teman ya Sudah oke